PEMBELOKAN ARAH ANGIN PEMBELOKAN KOLUMUNIMBUS sehingga mengakibatkan curah hujan tetap tinggi. Namun demikian, kondisi cuaca tersebut tergolong masih dalam taraf wajar dan normal. Sehingga masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut, darat dan udara pada H plus 6 arus balik libur lebaran masih terbilang aman. Karena tinggi gelombang hanya berkisar di antara 0,1 hingga 0,6 meter. Untuk di wilayah Capri sendiri, untuk transportasi lautnya itu sendiri masih dalam kondisi aman. Dan masih dalam kondisi terjangkau untuk gelombang lautnya itu sendiri juga masih cukup aman di antara 0,1 hingga 0,6. Mungkin yang nanti tinggi itu di wilayah Natuna dan Anambas yang masih dalam kondisi 1,5 meter. Tapi masih dalam kondisi cukup aman untuk transportasi lautnya. Sementara wilayah yang mengalami gelombang tinggi mencapai 1,5 meter hanya terjadi di perairan Natuna dan Anambas. Ia berharap dengan selalu memberikan informasi terbaru tentang kondisi cuaca di setiap harinya, arus balik hari Raya Idul Fitri tahun ini dapat dilalui dengan baik dan penumpang tiba dengan selamat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau.